Hai semua, kembali lagi ke channel Fast Jadi di video kali ini Aku mau masakin buat grant Aku mau masakin American Breakfast Buat kalian yang belum tau American Breakfast itu apa Itu makanan buat breakfast Buat orang Amerika sana Tapi aku mau bikin ala Vanessa Seperti biasa, sebelum masuk ke video ini Jangan lupa di subscribe dulu ke channel ini Dan jangan lupa di like kalau kalian suka Salah video aku kayak gini Dan jangan lupa nyalain bell notifikasinya ya Dan kalian juga jangan lupa follow instagram aku disini Ikuti keseharian aku ya di instagram aku Jangan lupa di follow Oke, ayo kita langsung masuk ke videonya Semua bahan-bahannya aku udah siapin disini guys Pupilnya aku mau ikat amut dulu Biar gak ngeganggu Pas aku lagi masak Terus aku mau cuci tangan dulu Disini aku udah ada air mateng Aku mau cuci daging-dagingnya Sama aku mau cuci pomad dulu Yang tadi aku udah beli Ke gunting Jadi guys disini aku kayak daging sapi ya Ini tuh bacon sapi Oh, ke gunting dagingnya Oke kita cuci dulu dagingnya Disini aku bukan cuma masak yang buat gue Aku masak yang buat adik aku juga Aku masak untuk porsi dua orang Kemudian aku juga pake sosis sapi Oke, cuci dulu Sambil nunggu dagingnya sama tomatnya dicuci Aku mau masak telur dulu Disini aku masak telur Terus scramble egg Scramble eggnya ini aku Masaknya pake susu Terlalu aku pecahin dulu Terus aku Masukin dua sendok makan susu sapi Kalian terserah mau pake apa Ini kalo aku sih pake yang green fill Ini Pake yang Lemaknya itu rendah banget 0,1% doang Sebenernya kalo pake susu atau enggak Tuh terserah kalian guys Kalo si Glen sih Sukanya scramble eggnya itu pake susu Terus dikocok Aku gak ada tambah garam atau Apa-apa lagi ya Atau micin atau gula Aku gak ada tambah lagi Karena asinnya itu udah dapet dari si mentega ini Terus kita panasin si pancinya Apinya kecil aja Oke Kalo udah panas kita tuangin telurnya ke pancinya Terus masaknya itu ya dihancur-hancurin ini aja bersih Tapi dalam kondisi apinya kecil ya Soalnya kalo bisa gede takut gosok Oke guys Ini masaknya bentar doang Dan kesini itu kayak gini Ini bener-bener hancur-hancur kayak gini Kemudian pindahin ke kiri Ayo guys By the way ini pertama kali aku masak American breakfast Jadi aku gak tau rasanya gimana Oke guys next kita masak dagingnya Sebelum dimasak Aku mau potong-potong dagingnya dulu Ini ya guys biar kalian keliatan lebih jelas Aku potongnya panjang-panjang kayak gini aja Oke itu pakai mentega lagi Biar lebih wangi Apinya kecil ya guys Sambil nunggu ini Aku mau potong sosisnya dulu Disini sosisnya itu Satu sosis untuk dua orang Eh satu sosis untuk satu orang Oke guys kemudian kita masukin sosisnya udah dipotong Kesini Jadi masaknya itu barengan sama yang ham sapi Kemudian guys biar rasa ham sapi sosisnya lebih berasa Aku kasih black pepper sama garam sedikit Guys jadi ham sapi udah jadi Aku udah pindahin ke piring Ini sekarang lain sosisnya mateng Sekarang aku mau potong tomat dulu Tomatnya dibagi dua Terus tomatnya kita kasih sedikit salt and pepper Sekarang tunggu ini udah panas Kita masukin tomatnya ya Jadi ambil minyak-minyak dari sapi tadi guys Sebiar tomatnya itu kerasa sapi-sapi gitu juga By the way aku gak pernah guys masak tomat kayak gini Mudah-mudahan berhasil ya Karena aku liat American breakfast itu tomatnya di kayak giniin Aku kalau masak itu guys pokoknya apinya itu aku selalu kecilin Kayak pokoknya kecil banget api ya Karena aku takut gosong Kenapa gak biasa masak gitu kan Oke guys jadi ini tomatnya udah Aku tuh memang mau yang kayak ada gosong-gosong gini loh Guys next aku mau masak rotinya Disi rotinya aku potong dulu segitiga Kayak gini Mbak Enna lagi sibuk guys Sekarang kucingnya minta makan terus Terus kalau kami kasih ikan Mbak Enna ngoceh-ngoceh Karena itu ikan yang dia masak sendiri Pernah Glenn kasih sampe apa? Iya Sampai Glenn kasih diem-diam tau gak kadang Tapi ketahuan juga sama Mbak Enna Jadi aku panggal lotinya itu pake blue band lagi Pake mentega Jadi kalo misalnya udah panas Masukin rotinya Aku mau bikin rotinya itu jadi lebih crispy gitu loh Kayaknya lebih gampang pake tangan deh Dibanding pake capitan gini Tapi hati-hati ya guys Kalo kalian mau pake tangan Saya panas banget Nih guys aku mau sampe Warnanya itu kecoklatan kayak gini Biar lebih crispy Gila badan aku gasah semua guys Punggung-punggung Oke kemudian kita pindahkan ke piring Kalo misalnya sudah ngerasa cukup Ini tergantungkan si musuh Gosong guys Yaudah lah ya Gapapalah ya Jadi aku mau ngomong apa ya Oh ya terserah kalian mau segosong apa Ini termasuk gosong gak mbak Enggak Enggak an Kalau ini Enggak lah ya Masih boleh makan aja Ini sampai mentega kan Oh jalan lah kalo ngasih itu Gitu Kata Mbak Enna memang gitu guys Berarti gak gosong Jalan mau pake telur setengah mateng lagi Tadi sebenernya udah ada scramble egg Tapi dia mau pake telur setengah mateng lagi Yaudah Sekarang kita masak telur setengah mateng ya Wow Perfect egg Kemudian aku matiin kompor Terus aku tutup pake ini Oke guys terus aku pake kacang ini Ini tuh kacang tanah dalam kalengnya Ini enak tau Manis-manis gitu Dan aku gak bisa buka Aku harus suruh Mbak Enna Mbak Gimana bukanya Tukan telurnya Udah jadi Ini tutup itu gunanya Biar Biar kuat ya Hawa panasnya itu naik Terus ketutup terus turun Kena yang kuning-kuningnya Biar mateng Ini punya salin ya Punya glen Nih punya glen Kemudian Step terakhir Tindahin telurnya Kesini Wow Mudah-mudahan gak pecah Kira-kira gini guys Sampilan akhirnya Tutup mata dulu Gak boleh liat Jadi guys Si glenya udah disini Tutup mata Gak boleh liat Sini duduk kesini Ya gimana Vesor Aku tutup mata Iya aku pegang Duduk Duduk mana Belum-belum Belum guys Masa gak tau sih rumah Oh kiranya ada korsi lagi Gak disini ya Oke Lu kesini Satu Dua Tiga Buka Bagus Aku gak bisa cobain Karena aku gak makan sapi Jadi glen yang cobain sendiri Sama salin Aku udah boleh cobain Salin cobain ya Ini si salin punya Gak ada telur setengah matang Si glen ada Aku cobain ya Cingkat kasinan telurnya Yang scramble Awas ya Pas kita coba yang roti Gak sebalik rotinya Gosong Gak usah pake saus tomat dulu Jadi kayak bener-bener rasanya Coba kacangnya ya Coba kacangnya ya Kacangnya enak Ini baconnya Iya Bacon sapi kan Iya bacon sapi Garen anak garen Garen anak garen Garen anak garen Tomatnya enak banget Angguh Gak pernah masak tomat Kayak gitu Enak banget tomatnya Ini tomatnya diapain Digoreng atau dipanggang Gak boleh tau lah Oh glen Gue suka tomatnya Saya gak suka tomat By the way Ini makanan breakfast Tapi makannya jam berapa Jadi 5 sore 5 sore Uh telur Hmm Enak banget telurnya Mau kasih saus enggak? Tidak Hmm Ini sausnya enak banget Oh iya Aku gak bisa cobain Kayak aku bakal cobain tomatnya aja deh Nih Oh iya Si Sally gak mau ya tomatnya Mau cobain tomatnya Hmm Hmm Berarti kita selalu beli kacang dong mbak ya Emang ini belum kacang gitu ya Kacangnya bener tapi gak ada saus tomatnya Hmm Ada sausnya tau gak ada kasih Mau Mau dong Aku ambil saus Oh gak ben Gak aku udah kucel banget Hmm Aku ambil saus yang di kalengan tadi Kacang kalengan Si glen mau Makasih mbak udah beres-beres Follow instagram mbak enna Nih saus ini Wow Wow terang banget Wow Hehehe Udah Ya aku udah kucel banget Panas Nih sausnya Komatnya yang enak banget Hmm Apa namanya? American Breakfast Wow By Vanessa Sevilla Tapi ini bukan breakfast Iya lah Kok breakfast aku magel bangun Bangun jam 12 siang Gimana mau bikin breakfast Oh makan gak disi jain minum ya Oh iya Hehehe Mana minumnya Minum 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 Pan Aduh Hah Bentuknya tidak meyakinkan Bentuk apa? Bentuknya nih Bentuk makanannya Iya lah udah dihancurin kayak gitu Makan all American breakfast ala glenjuliver Nih Jadi udah ada semuanya Kacang semua udah ada Wah Aduh Muat ya Is gila Hmm So good Aku udah nyoba Makan lah Aku nyoba kacang Emang gak? Hmm 8,5 out of 10 Wow Betapa vs yang buah Aku main kayak gini Waktu makan ke santuari Yang sobat senjidanya fast Iya Tapi santuari udah tutup Saya 9 Saya 9 Enaknya Kalau Mami Enak Enak Udah coba Emang udah nyapa Udah coba 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 Sapi Gak mau gitu Tomatnya Gak apa Tomatnya kayaknya fast Kita belinya salah deh Gak apa Asem banget Oh iya Dalamnya Luarnya kan Digoreng tuh Masih luarnya enak Tapi pas sampai dalem tuh Asem ya Asem banget Karena aku gak suka tomat asem Berarti pilih tomatnya salah Kami gak ngerti cara pilih sayur Cara pilih buah yang bener Dan yang bagus itu Soalnya waktu yang makan di Malaysia Yang Ernie punya tuh Tomatnya gak ada asem sama sekali Oke guys Jadi kalian suka gak konten Masak-masak aku kayak gini Ide aja dari siapa? Dari Glenn Glenn sebenarnya pingin Aku masak kayak gini Awalnya itu aku gak mau bikin video Tapi Glenn bilang bikin video aja Jadikan konten Yaudah Sorry guys Aku udah lepek banget Lihat tuh Hah kamu udah Kalau kalian suka Saat video aku kayak gini Jangan lupa di like Dan subscribe ya Terus komen di bawah Next aku Bikin konten masak Apa lagi Thank you guys Bukan yang udah nonton Aku mau nonton Tiap pagi makan ini Mau ya Mau Mau ya Mau Enak Bye bye Like and subscribe Tangan aku minyak Tuh Kayaknya yang tutup Terima kasih Terima kasih.